Kalian tau gak sih, caranya ngebedan telur rebus dengan telur rebus gimana? Eh kita main bentar, mau gak? Aku duduk di tengah boleh gak? Sama ade-nya. Anaknya maksudnya. Anaknya ya? Iya. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apanya siapa? Meilani. Hah? Meilani. Meilani. Dinda. Dinda. Dera. Dera. Lia. Lia. Henrik. Henrik. Eh, ini aku pegang apa? Tulur. Tulur. Iya. Bu, telur ya bu ya? Iya. Cara membedakannya telur mateng sama mentah itu gimana sih? Mateng apa mentah? Mentah ya. Cara bedanya gimana sih? Coba. Maaf ya tangan kiri. Botol ya kelihatannya ya. Beda ini gimana biasanya? Tapi anget ya. Biasanya gimana bedanya? Biasanya sih dipecahin gitu. Jangan. Oh jangan. Ini, kalo yang mentah gimana ciri-cirinya? Kayak ada apa sih? Bunyi-bunyi gitu kali ya? Bunyi-bunyi gitu kali ya? Bunyi gimana? Ah! 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 Ini yang kayaknya yang, yang matang ya ini ya? Itu matang. Kalau ini? tapi ini juga sama ayo, cara ngepeda ini gimana? caranya dikocok-kocok dulu kali kalau dikocok-kocok mateng kayaknya yang mana? yang ini dua-duanya dua-duanya mateng? katanya dikocok-kocok gitu tapi katanya dua-duanya mateng tuh, asal bedanya gimana? ini mateng, ini mentah dari mananya? ini berat, lumayan berat ini ringan? ya berarti dari beratnya juga udah ketahuan? kalau lebih berat berarti? matang matang kalau lebih ringan berarti mentah? mentah yang mana yang matang? ini matang ini mentah ini mentah sama aja ini beda kalau satunya ada yang mentah satunya ada yang matang emang iya ini deh, ini deh kayaknya nih ini agak anget nih emang ciri-ciri kalau dikocok-kocok apa? ada bunyinya? he? bunyinya gimana emang? gimana ya? iya gitu tadi gak ada bunyinya? gak ada tapi dua-duanya mateng? mateng biasanya kalau dikocok-kocok gini kalau bunyi kelutuk-kelutuk itu tandanya mateng oh, itu kalau bunyi mateng mateng atau mentah? mentah-mentah jadi kalau ada bunyinya itu mentah kelutuk-kelutuk tapi ini katanya dia gak denger bunyi itu gak ada kelutuk-kelutuknya ya ini terlalu daripada jambu sih kelutuk gitu ini agak anget iya kalau agak anget berarti mateng mateng kalau mentah, dingin iya terus, apa lagi? iya, gak tau ini dek, dek ada yang gimana deh kalau yang mentah, mana bedanya deh? yang mana, ini apa? yang mentah bunyi gimana? flok-flok gitu aja flok-flok-flok kalau yang mentah flok-flok-flok gitu kalau yang mateng gak ada suaranya? gitu ya? iya, yang berat, mateng yang ringan, mentah terus, kalau yang diputar? oh, diputar berdiri itu yang mateng ini tuh yang mentah gitu guys jadi kalau cara membedakan telur mateng sama mentah kita bisa putar jadi kalau yang menggelinding bukan menggelinding, bu tadi apa? berputar ya, bu ya? kalau mutarnya dia stabil nah, ini berarti matah kalau masuk jatuh berarti matah sekian dan terima kasih tepuk tangan ya cara membedakan telur rebus dan telur mentah adalah pertama dikocok kalau telur itu sudah mateng atau telur rebus dikocok tidak akan ada suaranya sedangkan kalau telur itu masih mentah dikocok akan ada suaranya karena masih cair yang kedua adalah dengan cara diputar diputar begini kalau telur rebus diputar karena padat kalau kita berhentikan nanti akan langsung berhenti karena padat tetapi kalau telur mentah kita putar begini kita berhentikan masih akan terputar cara yang ketiga adalah dengan cara disinari seperti ini kalau telur ini telur mentah kalau disinari maka akan tembus dan terang karena masih cair sedangkan kalau telur ini sudah mateng telur rebus disinari karena padat maka akan gelap sisinya gelap atau burap sedangkan cara yang keempat adalah telur rebus maupun telur ini kalau telur yang mentah dimasukkan ke air panas karena telur rebus sudah padat dan tidak punya pori-pori ketika dimasukkan air panas tidak akan ada gelembung sebaliknya telur mentah kalau dimasukkan ke dalam air panas maka karena pori-pori masih ada maka akan ada gelembungnya selamat menikmati selamat menikmati